Yang jadi pertanyaan kita semua, apa sulitnya menangkap tiga buron kasus FINA dan apa sebetulnya hambatannya? Kita akan bahas pemirsa bersama dengan kabar es krim Polri periode 2009-2011, Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi dan juga Pakar Hukum Pidana Prof. Hipnu Dugroho. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang Pak Ito. Selamat petang Pak Ito. Baik, saya ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito ini kan sudah banyak jumlah informasi dan juga spekulasi yang mencuat mulai dari adanya kemungkinan 4 DPU, adanya tersangka baru, kemudian juga pengakuan, salah tangkap, hingga mengerucut adanya rekayasa hukum yang kemudian ini dilakukan oleh Polri. Apa yang bisa dijelaskan dari semua fakta-fakta ataupun juga informasi yang muncul beberapa waktu belakangan ini, Pak Ito? Baik, Pak. Saya ingin jelaskan secara normatif. Penetapan DPU itu adalah dilakukan oleh penyidik atas dasar penyembangan dari penyidikan. Dan tentunya di sana misalnya ditetapkan saksi yang tidak kooperatif atau tersangka yang melarikan diri. Itu sudah jelas identitasnya. Dan itu adalah ditetapkan oleh penyidik berdasarkan data-data yang valid. Tapi ini kan penetapan DPU atas data keterangan tersangka. Nah, kalau tersangka pengalaman saya, apalagi kejahatan yang didakukan oleh kelompok, itu dia akan membuang ya, akan membuang kepada orang lain yang mungkin hanya ilusinya atau mungkin hanya sesuatu yang asal ngomong gitu. Supaya meringankan atau mengamburkan nanti untuk tuntutan yang bersangkutan. Saya di sini nggak yakin kenapa. Karena sekarang yang saya dengar, yang lucunya lagi tersangka ini yang mengatakan tiga orang DPU atas keterangan mereka, mereka mengatakan tidak kenal. Bahkan sekarang mencabut BAP-nya. Dan kalau kelompok, dalam pemeriksaan tadi kan saya dengar Anda mengatakan tidak mungkin delapan-delapanya ini nggak bohong. Karena delapan orang ini kan pasti pada waktu diperiksa, setelah diperiksa mereka dikumpulkan di satu tempat. Jadi bisa saja mereka melakukan satu koordinasi gitu ya. Jadi kalau menurut saya, DPU yang sekarang dibuat ini, apalagi baru dibuat bulan Mei 2024, ini semacam DPU yang sifatnya adalah, ya ibaratnya hanya ingin memberikan sesuatu yang bagi masyarakat untuk memuaskan masyarakat. Saya melihat di sini DPU-nya adalah DPU bayangan. Atau pendapat saya adalah, kalau ini memang betul DPU yang dikatakan kalau tersangka mereka tidak kenal, sebetulnya pelakunya hanya mereka saja gitu. Tapi membuat ini menjadi satu hal yang menjadi spekulatif, karena dengan adanya film, dengan adanya pendapat, spekulasi berbagai pihak. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang DPU ini masih dalam, tanda kutip DPU yang sifatnya tidak nyata ya, atau bayangan, atau mungkin fiktif, atau mungkin ilusif. Kemudian pengakuan. Kalau orang itu dikatakan diri siksa, salah tangkap, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa dalam proses sistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP, itu menyebutkan bahwa ini adalah dimulai daripada proses penyidikan, kemudian disaring lagi oleh penuntut umum, karena mereka harus membuat rencana penuntutan. Kemudian disampaikan di muka pengadilan. Dan hakim ini kan pasti juga tidak akan begitu saja percaya dengan hasil penyidikan maupun hasil tuntutan yang dikuat jaksa. Masih hakim juga melihat data-data yang saya dengar sekarang ada perbedaan visum. Itu wajar, Pak. Perbedaan visum ada namanya ekhumasi, dan sebagainya. Saya kira itu sudah tepat lah ya mungkinnya. Demikian. Pak Ito, mungkin singkat Pak Ito, kalau memang tadi Pak Ito menyampaikan ini DPU yang dirilis oleh pihak kepolisian adalah DPU bayangan, artinya apakah ada pihak-pihak tertentu ingin menutupi kasus ini, atau seperti apa sebetulnya, Pak Ito? Saya kira tidak. Polisi hanya mencoba mengakomodasi keterangan dari tersangka, kan? Bahwa masih ada tiga orang yang terlibat. Ternyata sekarang mereka mencabut bahwa mereka tidak kenal. Ya tidak kenal dengan tiga orang ini. Kan berarti di sini polisi juga beranggapan sebetulnya tidak ada DPU itu. Pelakunya ya mereka-mereka itu saja. Saya kira mungkin kesimpulan polisi pada akhirnya demikian, Pak. Baik, saya ke Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, kalau informasi terakhir, tadi laporannya terdapat tujuh terdakwa, begitu ya, tujuh narapidana yang kemudian ini diperiksa kembali oleh pihak kepolisian. Nah, ini apa yang bisa diharapkan dari pemeriksaan kedua ini, Prof. Hibnu? Ya, ini Pak. Jadi pemeriksaan keterangan tersangka, kalau dalam teori hukum itu merupakan asas non-incrimination. Jadi namanya ketersangka itu ya sah-sah saja, semuanya bisa mengelak. Oleh karena itu, dalam kasus ini saya kira bisa jadi, saya mungkin berbeda pendapat dengan Pak Ito, karena banyak juga kasus-kasus yang terjadi adalah ketidakkelengkapan, ketidakobjektifan dalam suatu penguapan perkara. Bisa karena kelalaian, bisa kurang kejelian. Karena contoh bisa kita lihat kasus lingah pacah, kasus senkonkarta, itu dimungkinkan sekali. Oleh karena itu, saya berharap dalam kasus ini kan perkaranya kan subjeknya banyak. Tempusnya jelas, lokusnya jelas, kan gitu kan. Sehingga pemeriksaan ulang kembali, itu sangat perlu dilakukan. Karena jangan sampai masyarakat menjadi kacau. Ini sebagai bentuk tanggung jawab polisi, bagaimana suatu memberikan kepastian, informasi-informasi ini harus segera dilanjutkan. Bagaimana pemeriksaan ketika itu. Ketika itu, karena ini sudah lama. Dan mungkin juga perkembangan bukti berlanjut berkembang. Dengan demikian, kalau kita diulang kembali, saya kira masyarakat akan memberikan kepercayaan kepada Polri bahwa ini loh yang betul, bahwa apa yang dipewakan sekarang, itu adalah sesuatu yang meliru. Bisa jadi. Tapi apa yang dipewakan masyarakat yang sekarang, bisa juga betul. Karena konsep terjadi kesalahan kemiruan dalam ilmu kriminalistik, itu bisa jadi. Ingat mbak, dalam sistem peradilan pidana, justru yang paling berat adalah diperajudikasi. Peraadjudikasi. Bagaimana menentukan sekarang, bagaimana menentukan suatu peristiwa, bagaimana menentukan tersangka, bagaimana tersangka yang semuanya terlibat. Ini yang sulit. Oleh karena itu, saya kira Polri mudah-mudahan diulang kembali, dicek kembali, dengan keterangan-keterangan yang berbeda, ya itu sah-sah saja. Tapi ingat, asas hukum, asas non-incrimination harus kita pegang. Berdasarkan bukti-bukti yang ketika itu. Ya, Prof. Ipnu, kalau kita melihat dinamika yang terjadi belakangan terakhir ini kan, ada pencaputan BAP yang dilakukan oleh tujuh terpidana, kemudian sketsa wajah DPO, ini tidak muncul di daftar DPO-nya. Ini kan jadi pertanyaan publik adalah, apakah ada upaya untuk menutupi kasus ini, Prof. Ipnu? Ya, bisa. Bisa terjadi, Mbak. Karena dalam suatu konsep perkara. Peluang itu ada. Peluang bisa karena sebagai pihak yang terlibat tersangka, bisa karena tekanan. Karena dalam ilmu hukum, pengutapan perkara tidak dalam ruang hampa, Mbak. Oke. Kalau memang ada yang menutupi kasus ini, siapa kemudian yang punya kepentingan untuk menutupi kasus ini, Prof. Ipnu? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita kembali saat lagi untuk Anda.